Intro Keberhasilan Putri Gading Martin dan Giselle Gempitan Nora Martin membawa pulang Piala Gorgeous Baby di Ajang Infotainment Awards 2016 lalu membuat popularitas bayi cantik dan mengemaskan ini semakin meningkat. Banyak tawaran iklan maupun pemotretan yang datang kepada Gempi seiring ketenarannya yang mengekor ketenaran kedua orang tuanya Di usia yang baru 1 tahun 2 bulan, Gempi sudah dipercaya menjadi brand ambasador sebuah produk. Eksistensi Gempi sebenarnya berawal dari hobi gading memotret dan merekam putri kecilnya kemudian menggugahnya di media sosial. Gempi pun kini menjadi sadar kamera dan semakin banyak yang jatuh cinta dengan kelucuannya. Sebenarnya bukan dilibatkan secara gimana ya, cuman emang kebetulan kemarin udah tawaran untuk dengan ambasador Pampers untuk Gempi gitu. Jadi ya kan rezeki, mungkin ditolak. Memang kerjanya kan juga yang kerja tetep aku. Jadi cuman pake sosoknya Gempi, jadi ya kenapa enggak gitu ya. Ya ngerti, kayaknya tapi zaman sekarang lah anak-anak ngerti ya minima kamera handphone udah ngerti lah selfie-selfie. Apalagi Gempi emang dari dulu bapaknya suka foto-foto, terus dari dulu sering ada aja gitu misalnya di rumah bikin apa-bikin apa-bikin apa, ada kamera, Gempi kan dari kecil lebih biasa kan dia, gitu. Jadinya sampai sekarang cuntil deh. Iya, kebetulan saya orangnya suka foto. Kalau Gisel orangnya lebih senang menikmati dengan matanya dia. Walaupun jalan-jalan kalau saya lebih mengabadikan momen, takut nanti hilang gitu. Jadi biar bisa punya cerita, kebetulan saya sekarang lagi suka menoto. Jadi apapun saya foto-fotoin, terutama bobi-hobi saya pertama sih saya fotoin sepatu, motor. Begitu punya Gempi, yaudah fotoin anak aja sekarang. Anak sama Gisel, gitu. Iya bagus lah ya, puji Tuhan, susu. Kalau anaknya banyak yang suka, berarti kan banyak yang sayang, banyak yang luar. Menjadi bintang iklan dengan banyak tawaran, tak pernah direncanakan Gading dan Gisel untuk Gempi. Tetapi ketika tawaran terus datang, Gading dan Gisel mengaku tak bisa menolaknya. Dari sekian banyak tawaran, Gisel tentu sangat selektif dan tak menerima semua tawaran yang masuk, lantaran mengerti kebutuhan Gempi untuk bermain dan istirahat. Di usia yang sangat muda, Gempi mampu menghasilkan rupiah yang semakin menambah pundi-pundi kedua orang tuanya. Dengan bayaran yang cukup fantastis yang diterima Gempi, Gading dan Gisel mampu membeli barang-barang untuk kebutuhan rumah mereka. Sebenarnya kalau dibilang rewel itu relatif ya, anak kecil itu pasti ada masa rewelnya gitu. Tapi ya secara keseluruhan, Gempi sih baik banget menurutku ya bisa diurus dengan gak terlalu susah lagi. Cuman ya pasti ada momen-momen, dia misalnya udah capek banget tapi gak bisa ngerasa, gak bisa tidur. Pasti ada keringkinya atau gak nyaman apalah gitu ya. Cuman sih secara keseluruhan oke. Ini sih lagi pengen tidur dari tadi mungkin, cuman dia masih seneng juga sama suasananya. Jadi dia bingung, galau, marah-marah. Kalau kepanasan juga dia suka tawaran? Juga, dia gak selalu sih. Ya anaknya lumayan fleksibel sebenarnya. Cuman ya di beberapa hal agak rewel, misalnya dia mau makan, dia lagi gak pengen ya rewel, dia biasanya. Duga aku dulu gak pernah menyanggupi untuk ambil schedule banyak-banyak kalau sama Gempi. Karena kan aku sadar betul dia masih bayi yang masih perlu banyak waktu bermain dan beristirahat gitu. Kan kasihan juga kalau misalnya dibawa-bawa terus. Jadi aku masih batasi sih sampai sekarang. Nah, gabungannya abis uangnya dipakai, mah-mah-mahnya disil rumah. Maaf ya, Gempi. Tapi kalau untuk Gempi kan dari dulu emang kita berusaha untuk gabungin sendiri. Dari dulu. Jadi bukan karena kerjaan kayak gini doang sih. Kayaknya masih harus gini hak milik, masih hak milik bersama ya, Gempi. Kan untuk keperluan dia juga, maksudnya rumah kan juga punya Gempi juga. Tawaran dengan jumlah rupiah yang fantastis seringkali datang. Tetapi Gading dan Giselle tetap ingin memberikan Gempi banyak ruang dengan dunia bermainnya. Gading juga sengaja meluangkan waktu untuk Gempi dan menemaninya bermain. Apalagi saat ini putrinya baru senang berjalan dan mengeksplor tempat-tempat baru. Gampis, benar-benar. Juga bisa diam. Wah, ada acara pemper. Tidak ada waktu 6 menit Iya jadinya jalan-jalan juga main-main Karena dari tadi kan seneng banyak ketemu anak-anak kecil yang lain Terus banyak balon Dia bisa eksplor jalan-jalan Perkembangan Gempi juga tak luput dari perhatian Gading Martin dan Giselle Salah satunya dengan mendaftarkan Gempi di Baby Gymnastik sejak usia 6 bulan Dua kali seminggu Giselle rajin menemani putrinya mengikuti kelas yang bertujuan untuk mengasah sheriff motoriknya Selain itu Gempi juga bisa belajar bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya yang juga mengikuti kelas tersebut Iya Baby Jim Gempi ikut Baby Jim Seminggu dua kali Makin kesini sih makin gede jadi makin seneng dia kalo ikut kayak gitu Banyak temen nyanyi-nyanyi juga Nyanyi-nyanyi jadi ngerti dia lagu-lagu Misalnya row 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 yogurt Terus suruh scream dia scream Ah gitu Jadi kalo udah dagingan pulang kan bye-bye gitu ada lagunya gitu dia mati Pokoknya kita sih sebagai orang tua kayak ini cuya gitu Mungkin kalo di rumah juga bisa belajar sendiri pasti Cuman kalo ini kan ketemu sama banyak orang bersosialisasi Jadi dia lebih seru aja Karena ketelatenan Gisel Gempi kini tak hanya mengemaskan tetapi juga tumbuh dengan baik Saat ini Gempi sedang suka meniru tingkah orang-orang di sekitarnya Termasuk ketika Gisel sedang make up Rasa ingin tahunya membuat Gempi selalu mengganggu Gisel saat sedang memoles wajahnya Tak heran jika sekarang banyak foto Gempi dengan memegang kaca di akun Instagram Gisel dan Gading Lihat berani Terus udah gitu tadi saya sudah lihat Meskipanya main salon-salonan Ini lupa anaknya sama Gading Dan suka main salon-salonan Bukan dia apa-apa Gempi iya Gempi lagi suka ngaca Soalnya aku juga Kalo dia lagi make up dia suka ikutan si Gempi Gempi tuh lagi pas sama niru Megang kuas dia pegang kuas juga Iya dia niru-niru segala Aku duduk makeup dia duduk Terus dia acak-acak semua Aisyidu dikorek-korek Kadang-kadang kalo kita gak ngawasin dimakan sama dia Terus kuasnya gitu dia selalu curi-curi buat dia mau rasain gitu loh Emang kan penasaran Bukan ya kuas itu buat gini nih Nih shading hidung terus dia gini-gini Tapi lama-lama turun ke mulut dikit ya Nyolong-nyolong Aduh pokoknya Inilah rusuh lah tapi ya seru Kan aktif berarti anak saya ya Gitu Menjadi selebriti membuat artis Ririn Dwi Arianti memiliki setumpuk koleksi baju dan busana yang istimewa bahkan mewah 10 tahun berada di jagad hiburan tak heran jika Ririn memiliki setumpuk koleksi baju yang tak biasa Dan seperti apakah indahnya deretan koleksi baju dan busana Ririn Dwi Arianti ketika dikuak? Dan benarkah Ririn sempat mengalami kesulitan dalam merawat baju-baju mahalnya tersebut? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik lainnya sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih